Intro Kita ke informasi lain Pemirsa seorang Dr. Senior RSUD Ulin Banjarmasin sekaligus penulis yang telah menorehkan berbagai karya kritis tentang kondisi bangsa pribakti Budi Nurjajah kembali melaunching buku berjudul Merawat Rumah Besar Indonesia di Rumah Belajar Nizamul Islam Jalan Keramat Banjarmasin Sebuah buku hasil refleksi seorang dokter berjudul Merawat Rumah Besar Indonesia ditulis pribakti Budi Nurjajah resmi dilaunching di Rumah Belajar Nizamul Islam di Jalan Keramat Raya Kota Banjarmasin Buku yang lahir dari keresahan dan kritik ini diluncurkan bertepatan dengan pelantikan Presiden Kedelapan Republik Indonesia pada Minggu 20 Oktober 2024 Momen ini membuat buku terasa sangat relevan untuk dijadikan sebuah rendungan bersama dalam memelihara keutuhan bangsa Dalam buku tersebut sang penulis pribakti Budi Nurjaya yang juga seorang dokter spesialis obstetri dan kinekolog ini berhasil memadukan ahliannya dalam dunia kedokteran dengan kemampuan menulis yang luar biasa Ia tidak hanya menyembuhkan pasien secara fisik tapi juga mengangkat persoalan kebangsaan yang tengah sakit seperti yang diungkap dalam kutipan sejarah oleh Dr. Wahidin Sundi Roho Sodo Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina yang hadir sebagai pembedah buku dalam diskusi tersebut turut memberikan apresiasi kepada sang penulis atas produktifnya dalam menulis sebuah karya Menurut Ibnu penulis yang lahir di Balikpapan 16 Oktober 1959 ini sudah dikenal kepiawayannya dalam merangkai kata-kata yang menohok dan mendalam harus perlu memberikan satu masukan yang positif ya pendingan yang positif terlepas dari peterima atau tidak daripada kelompok pendingan maupun juga memberi masukan juga pada masyarakat kita masyarakat kita itu kan 60% itu pendidikannya SMA ke bawah jadi berarti kita harus mengangkat mereka bahwa paham tentang masalah-masalah di Indonesia terbelakangnya harapan keresahan itu dan saya tahu dari info-info ya bahwa apa ya istilahnya seorang dokter ternyata tidak hanya merawat luka pada pasien tetapi menyembuhkan luka sebuah bangsa yang sedang sakit mungkin ini inspirasi beliau ya sehingga dokter spesialis yang bisa nulis tentang politik dan saya kira itu sangat menarik sekali dan rekomendasi saya untuk ini dibaca oleh siapapun termasuk tema-tema yang beliau tulis sangat menarik kalimatnya ada yang merdu merayu ada yang kuitis ada yang menoh ada yang cenaka jadi lengkap komplit dan saya kira itu bagian dari keseharian beliau dalam acara ini hadir sejumlah tokoh masyarakat pelajar dan praktisi pendidikan yang turut berdiskusi dan membedah mengenai berbagai isu kebaksaan serta nilai-nilai persatuan yang juga disoroti buku tersebut Rido melaporkan untuk Bajar Tim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati